Bagaimana cara menghapus video short di channel youtube kita Nah, untuk info lengkapnya, langsung saja simak video berikut ini Baiklah, untuk langkah yang pertama, disini langsung saja teman-teman buka aplikasi youtube yang terdapat di hp teman-teman Kemudian, jika telah terbuka, disini langsung saja teman-teman klik di bagian pojok kanan atas Kemudian, teman-teman pastikan bahwa teman-teman itu sudah berada di bagian akun yang ingin teman-teman hapus video short di channel youtube tersebut Dengan cara mengklik di bagian ini Nah, jika teman-teman telah memastikan bahwa ini adalah akun ataupun channel yang ingin teman-teman hapus video shortnya Disini langsung teman-teman klik di bagian channel anda Selanjutnya, jika teman-teman sudah berada di bagian beranda channel youtube anda Maka disini, jika teman-teman langsung mengklik di bagian short Kemudian, disini teman-teman tidak akan menemukan pilihan ataupun fitur untuk menghapus video ini Misalnya, disini akan kita lihat Disini, begitu kita klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas Disini tidak ada pilihan untuk menghapus video short ini Nah, bagaimana caranya? Caranya disini tinggal teman-teman kembali Selanjutnya, disini teman-teman klik lagi di bagian koleksi Yang ini, di bagian bawah sebelah kanan Selanjutnya, teman-teman klik yaitu di bagian video anda Nah, di bagian inilah teman-teman bisa menemukan beberapa video yang terdapat di channel youtube teman-teman Nah, karena ini kita ingin menghapus video short Disini langsung saja teman-teman klik di bagian short Kemudian, tinggal teman-teman cari video mana yang ingin teman-teman hapus dari channel youtube teman-teman Nah, misalnya disini akan saya contohkan akan menghapus video short yang ini Caranya, disini langsung saja teman-teman klik di bagian titik 3 ini Selanjutnya, disini akan muncul fitur ataupun pilihan untuk menghapus Langsung saja disini teman-teman klik hapus Kemudian, disini langsung di klik hapus Maka, secara otomatis video short yang terdapat di channel youtube teman-teman Akan terhapus secara permanen Nah, cukup mudah bukan? Baiklah, itulah untuk informasi kali ini Semoga info ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dah, sampai jumpa